Raja Shuro telah memutuskan untuk melarikan diri. Adapun Istana Shuro, Kaisar dan ribuan perwira serta prajurit, dia tidak peduli. Masalah besarnya adalah aliansi pemberontak menang, dan seluruh benua Hautian diduduki oleh Ji Tian Xing. Namun, dengan penghinaan karena, dikalahkan oleh Dewa Pedang dan melarikan diri dalam kebingungan, dia telah menjadi bahan tertawaan di benua Hautian dan bahkan seluruh alam ilahi. Sayang sekali. Namun inkarnasi ini dapat diselamatkan agar tidak dihancurkan oleh Ji Tian Xing saat itu juga. Sekalipun Hautian diduduki oleh Ji Tian Xing, itu hanya sementara. Ketika dia telah mengatasi misteri kabut, saya dapat membunuh kembali ke dunia ilahi kapan saja dan mengambil kembali tanah Hautian. Tapi hari ini dia dan Ji Tian Xing bertarung sampai akhir, dan kemungkinan besar dia akan kalah dalam hal ini. Fakta bahwa Hautian diduduki tidak akan berubah sedikitpun. Sebaliknya, kita harus kehilangan inkarnasi, dan kerja keras lebih dari seratus tahun telah hilang. Meskipun Kaisar Shuro telah mengambil keputusan. Namun dia tidak menunjukkan petunjuk apapun di permukaannya, agar tidak terdeteksi dan dilihat oleh Ji Tian Xing. Setelah bertarung dengan Ji Tian Xing selama dua gerakan lagi, dia memanfaatkan Pedang Ji Tian Xing untuk mundur dan dengan cepat menggerakkan 30 ribu li untuk melarikan diri ke kedalaman kehampaan. Wah! Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Kaisar Dewa Shuro memisahkan diri dari lingkaran pertempuran dan muncul 30 ribu mil jauhnya, terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Sosoknya berkedip-kedip di kehampaan, setiap kali bisa menjangkau 20 ribu li, dan kecepatannya sangat cepat. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing juga tertegun sejenak, dan sedikit keheranan muncul di matanya. Meskipun, dia juga menduga bahwa kekuatan Kaisar Dewa Shuro tidak bagus, dia pasti tidak akan menunggu untuk mati, kebanyakan dari mereka akan melarikan diri. Tapi dia tidak menyangka bahwa Kaisar Dewa Shuro harus begitu berhati-hati dan tegas untuk melarikan diri. Dia juga berpikir bahwa Kaisar Dewa Shuro akan melarikan diri ketika dia lebih lemah dan hanya tersisa 40 persen atau 30 persen dari kekuatannya. Siapa tahu, saat kekuatan masih tersisa 50 persen, Kaisar Dewa Shuro kabur. Hei, begitu mudahnya menyerahkan divisi kekaisaran dan para jenderal serta prajurit itu, tidak segan-segan berbalik untuk melarikan diri, wajah kecil tidak mau. Apakah kamu tidak takut diejek oleh dunia dan menjadi bahan tertawaan para dewa? Jitiansing membawa pedang penguburan dan palu dewa untuk mengejarnya, sambil mencibir pada Kaisar Dewa Shuro. Meskipun demikian, Kaisar Shuro berada sekitar 50 ribu li di depannya. Namun dia lebih kuat, kondisinya lebih baik, dan dia mengejar lebih cepat. Dua orang itu seperti dua titik cahaya terang, merah darah, emas gelap, mengejar dan melompat dalam kehampaan. Setelah 10 menit, jarak antara kedua orang itu menyempit menjadi sekitar 10 ribu mil. Bagi yang kuat di wilayahnya, jarak antara mereka sangat dekat, dan mereka bisa bertarung satu sama lain. Jitiansing dengan tegas menggunakan palu dewa dan pedang penguburan untuk menyerang Kaisar Dewa Shuro. Kaisar Dewa Shuro tidak ingin bertarung dengannya, agar tidak terjerat olehnya, dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia hanya merapal mantra untuk menahan serangan Jitiansing dan meminimalkan kerusakan yang diterimanya. Lebih banyak kekuatan masih digunakan untuk melarikan diri. Bang, bang, bang. Setelah serangkaian suara tumpul, Kaisar Dewa Shuro dipukuli dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Perisai kekuatan sihirnya rusak, lukanya semakin parah dan kekuatannya perlahan melemah. Namun dengan mengorbankan cederanya, dia berhasil lolos dari keterikatan Jitiansing dan terus melarikan diri ke kedalaman kehampaan. Pada saat yang sama, Jitiansing terus-menerus mengejek dan menantang Kaisar Dewa Shuro, berharap untuk membuatnya marah dan membuatnya berhenti untuk bertarung sampai akhir. Tapi Kaisar Dewa Shuro mengetahui tujuannya. Tidak peduli betapa diejeknya dia, dia menutup telinga, mengabaikannya, dan melarikan diri dengan kepala terkubur. Pada saat yang sama, Kaisar Shuro juga diam-diam menghitung waktu, berdoa agar keadaan transformasi Jitiansing akan berakhir secepat mungkin. Jika Jitiansing kembali normal, dia diserang dengan metode rahasia, kekuatannya menurun dan dia menjadi sangat lemah. Kaisar Dewa Shuro itu akan berhenti melarikan diri, tetapi juga berbalik untuk membunuh Jitiansing. Dia telah menunggu kesempatan itu. Namun, transformasi, Jitiansing berlangsung lebih lama dari yang dia perkirakan. Dia tidak yakin kapan Jitiansing akan kembali normal. Dia tidak dapat menjamin betapa seriusnya dia ketika Jitiansing kembali ke keadaan normalnya, dan apakah dia memiliki kekuatan untuk melawan Jitiansing. Seiring berjalannya waktu, Jitiansing dan Kaisar Dewa Shuro terus terbang dalam kehampaan, dan mereka semakin jauh dari dunia dewa. Seperempat jam kemudian, mereka berlari sejauh 3 juta mil dalam kehampaan. Baru pada saat itulah, Tianlong Bati, milik Jitiansing berakhir, dan tubuhnya, yang setinggi seribu kaki, telah menyusut ke keadaan normalnya, dan efektivitas tempurnya yang super kuat juga kembali ke keadaan normal. Tingkat Di depan Kaisar Dewa Shuro yang sedang terbang, dia menemukan bahwa Jitiansing akhirnya kembali ke keadaan normal, segera lega, dan tekanannya sangat berkurang. Ho Sial, butuh setengah jam untuk menyelesaikannya. Jarang dan unik di dunia untuk memiliki kekuatan sihir yang begitu kuat. Ketika Kaisar membunuhnya, dia harus memperbaiki ingatannya tentang roh dan memanfaatkan keterampilan sihir ini. Dengan mengingat hal ini, Kaisar terus melarikan diri dengan cepat dan mengamati reaksi Jitiansing. Dia menantikan betapa menyedihkannya Jitiansing ketika dia digigit kembali dengan metode rahasia dan kekuatannya dengan cepat melemah, habis, dan bahkan terluka parah. Saat itu, dia akan punya kesempatan untuk membalas dendam dan membunuh Jitiansing sesuka hati. Namun, Kaisar Dewa Shuro berubah pikiran dan merasa ada yang tidak beres. Long Tian juga harus sangat jelas bahwa metode rahasia tabu semacam ini singkatnya peningkatan efektivitas tempur dalam jangka waktu pasti akan menimbulkan gejala sisa yang serius. Sekarang setelah metode rahasianya selesai, jika dia tidak ingin dibunuh oleh Bendy ketika metode rahasianya menjadi bumerang, dia pasti akan menyerah mengejar Bendy dan berbalik untuk melarikan diri. Tapi sepertinya dia tidak ingin melarikan diri, dan dia masih mengejar Bendy. Memikirkan hal ini, Kaisar Dewa Shuro memiliki sedikit kegelisahan di hatinya, serta kengerian yang kental. Apakah benarkah dia tidak akan diserang oleh tabu ini? Tidak mungkin. Semua metode rahasia yang dapat membuat orang mencapai efektivitas tempur dalam waktu singkat akan menguras kekuatan dan potensi mereka secara berlebihan, menyebabkan konsekuensi yang serius. Hal ini sejalan dengan prinsip keteraturan surga dan tidak ada ketidakseimbangan. Kaisar Dewa Shuro tidak percaya bahwa guilt Jitian aman dan sehat. Tapi dia berpikir lagi, orang ini adalah putra pilihan Tuhan. Aturan, tatanan surga, dan tingkat kelebihan dan kekurangan, apa yang tidak berpengaruh pada putra Tian Suan. Membaca ini, Kaisar Dewa Shuro mengubah wajahnya di tempat, dan matanya memancarkan kecemasan dan kemarahan yang mendalam. Benci, tidak bisakah Kaisar benar-benar menebaknya? Dia mempercepat untuk melarikan diri ke kedalaman dari kehampaan, sambil memperhatikan situasi Jitian Sing. Akibatnya, Jitian Sing mengejar dan membunuhnya sejauh satu juta li dan melukainya tiga kali. Namun, dia masih belum menunjukkan tanda-tanda akan dimakan kembali oleh metode rahasia dan miliknya kekuatannya menurun. Hal ini membuat Kaisar Shuro harus mengkonfirmasi dugaan tadi, tetapi juga merasakan kemarahan, kecemburuan, dan keputusasaan yang mendalam. Itu dapat meningkatkan efektivitas tempur sebanyak delapan kali lipat dan bertahan selama setengah jam tanpa gejala sisa. Bagaimana metode rahasia semacam ini, yang hampir bertentangan dengan surga, bisa ada di dunia dan diperoleh oleh surga naga? Tuhan sangat tidak adil. 4182 Agak tidak berdaya untuk mengatakan bahwa Tuhan sungguh tidak adil terhadap orang beruntung yang dikaruniai Tuhan. Faktanya, memang benar Kaisar Dewa Shuro tidak punya jalan keluar dengan Jitian Sing. Bahkan jika kondisi, transformasi, Jitian Sing berakhir dan kembali ke tingkat normal, dia tetap penuh energi dan kekuatan yang bertahan lama, tanpa mengurangi kelelahan dan kelemahan. Dibandingkan dengan Kaisar Shuro yang terluka parah dan terluka, kekuatannya masih sangat kuat. Dalam keadaan tidak berdaya, Kaisar Dewa Shuro hanya bisa terus melarikan diri. Dilubuk hatinya, harapan untuk membunuh Jitian Sing hancur. Dia tidak berani berharap lebih. Dia hanya ingin keluar dengan selamat. Namun, sangat sulit untuk mewujudkan keinginan sekecil itu. Mereka mengejar dan membunuh selama setengah jam dalam kehampaan. Jitian Sing selalu mengejar. Dia bisa menyusul Kaisar Dewa Shuro sesekali. Dan Kaisar Dewa Shuro sedang dalam kondisi melarikan diri. Dia terus-menerus diserang oleh Jitian Sing dengan berbagai kekuatan magis dan metode rahasia, lelah menangkis dan menghindar. Jika dia bisa berhenti, mencoba yang terbaik untuk menghadapi dan melawan, itu tidak akan terlalu menyedihkan. Namun dia berhenti untuk bertarung dengan Jitian Sing, dan dia bukanlah lawan Jitian Sing. Tidak mungkin dia mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Hasil akhirnya adalah tenaga abis dan nyawa hilang dalam kehampaan. Oleh karena itu, dalam situasi pasif dan canggung seperti itu, dia juga tidak berdaya, tidak mampu membalikkan keadaan. Selama tidak ada keajaiban dan tidak ada inkarnasi Kaisar Dewa lain yang mendukung Kaisar Dewa Shuro, hasil dari pertempuran ini sebenarnya tidak lagi dalam ketegangan. Bahkan jika dia menahan tubuhnya yang terluka parah, mengertakan gigi selama dua jam, dan melarikan diri dari 30 juta mil, itu tidak ada gunanya. Pada akhirnya, inkarnasi Kaisar Dewa Shuro dihancurkan oleh Jitian Sing dalam kehampaan setelah lukanya terlalu berat dan kekuatannya habis. Sayangnya, ini hanyalah perwujudan. Setelah dibunuh oleh Jitian Sing, tidak ada harta berharga yang tersisa. Hanya ada dua taring kelas raja, cincin luar angkasa, dan baju besi compang kemping. Selain itu, kedua bilat tajam itu juga dipotong oleh Jitian Sing di pertempuran sebelumnya. Untungnya, bilat tajam dan armor rusak adalah artefak tingkat raja. Meski tidak bisa digunakan lagi, bahannya tetap sangat berharga. Jitian Sing mengambil tiga piala dan melemparkan dua bilat tajam dan baju besi rusak ke Bu Tiansu. Hanya satu cincin luar angkasa yang tersisa. Dia menyimpannya dan menghitung hasil panen setelah perang. Di akhir perang, kedamaian dipulihkan dalam kehampaan, dan keadaan menjadi gelap kembali. Jitian Sing berbalik dan terbang menuju alam dewa dan terbang ke celah Gua Shuro. Meskipun demikian, dia berjarak 30 juta mil jauhnya dari dunia ilahi. Jarak ini kedengarannya jauh, tetapi masih sangat dekat dengan dunia ketuhanan. Setelah terbang selama satu setengah jam, dia kembali ke celah Gua Shuro. Saat ini, Gua Shuro yang telah hancur berada di ambang kehancuran dan kehancuran. Retakan dan gua besar yang kosong sulit untuk diperbaiki bahkan dengan kekuatan cara surgawi. Jitian Sing melewati celah kehampaan yang besar dan kembali ke Gua Shura yang terfragmentasi. Seperti yang Anda lihat, pemandangan di dalam gua telah berubah drastis beberapa jam yang lalu. Pegunungan dan perairan yang dulunya hijau, hutan dan pegunungan yang tiada habisnya, semuanya lenyap di bawah kehancuran badai kehampaan. Langit dan bumi, yang jaraknya ratusan ribu mil, terkikis dan ditempati oleh kehampaan dan menjadi kegelapan tanpa batas. Jitian Sing melewati kehampaan yang gelap dan kembali ke gua yang dalam tempat kuil Shuro berada. Saya melihat pertempuran di lapangan telah usai. Kuil Shuro yang megah dan suci serta megah telah lama ditembus barisan pertahanan dan berubah menjadi reruntuhan di bawah serangan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Sisa batu bata dan ubin, reruntuhan, serta nyala api dan asap hitam masih menceritakan tragedi perang. Susunan pertahanan yang terfragmentasi, hanya sedikit yang terkubur di reruntuhan fondasi, dinding lampu merah tua itu, masih memancarkan cahaya darah lemah. Di reruntuhan puluhan mil di sekitarnya, terdapat pecahan senjata dan baju besi, serta sisa-sisa beberapa master raja dewa. Divisi Kekaisaran dan ribuan perwira serta prajurit di bawah komandonya menghilang, dan lebih dari 10 ribu perwira dan tentara aliansi anti-Jepang serta 20 kapal perang menghilang. Ji Tianxing mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa medan perang juga telah dibersihkan. Setidaknya, para perwira dan prajurit di bawah komando Kaisar, rampasan cincin luar angkasa, dan sebagainya, semuanya telah ditangkap. Di sisi lain aliansi, jenazah para perwira dan tentara yang tewas juga dibawa pergi. Sudah hampir 5 jam sejak aku meninggalkan Gua Sura untuk memburu Kaisar Dewa Sura. Pertempuran di sini seharusnya berakhir 2 jam yang lalu. Yao Yao dan kekekepasti membawa tentara mereka keluar dari Gua Sura untuk memulihkan diri dan sembuhkan luka mereka di luar. Sebelum Ji Tianxing meninggalkan Gua Sura sendirian untuk menghadapi Kaisar Dewa Sura, Yu Nhao, Ji Ke, dan yang lainnya tinggal untuk membantu pasukan aliansi pemberontak bertarung. Meskipun Ji Tianxing tidak hadir, Namong Fuzuan, sebagai wakil pemimpin aliansi, akan membuat pilihan yang tepat pada waktunya dan mengeluarkan perintah yang sesuai. Selain itu, jika Namong tidak mengambil keputusan, dia pasti akan bertanya apa maksud Yun Yao dan Ji Ke. Dalam hal ini, Ji Tianxing tidak khawatir sama sekali. Jadi dia melihat ke arah Gua yang runtuh, melihat keruntuhan yang dengan cepat ditelan oleh badai kehampaan, dan berbalik untuk terbang keluar. Yang pasti Suradong Tian tidak dapat diselamatkan, dan akan hilang setelah hari ini dan disingkirkan dari Tanah Hautian. Inkarnasi Kaisar Dewa Shuro juga dihancurkan olehnya, dan ayahnya tidak dapat bergerak dalam waktu singkat. Dengan kata lain, aliansi pemberontak meraih kemenangan penuh dan Tanah Hautian diperintah oleh Ji Tianxing. Dalam beberapa dekade terakhir, situasi ini tidak akan berubah. Situasinya seperti yang diperkirakan oleh Ji Tianxing. Ketika dia meninggalkan Gua Shuro, dia melihat ada 21 kapal perang dewa yang mengambang di lautan awan luas di luar. Kapal perang mempertahankan formasinya, berbaris dan menunggu dengan tenang. Anak-anak dari semua klan dan sekte telah kembali ke kapal perang semua klan dan klan, dan mereka harus memulihkan diri dan menyembuhkan. Kedua puluh kapal perang itu semuanya rusak, bersinar, dan tidak stabil. Setiap keluarga telah mengirimkan beberapa raja dewa yang kuat untuk merapal mantra guna mengatasi luka dan celah di kapal perang. Adapun kapal perang Tusen peringkat teratas, secara alami lengkap, hanya dengan sedikit luka dan bekas. Ji Tianxing kembali ke kapal perang Tusen, dan kesadaran ilahi menyebar, memperjelas tren masyarakat. Naga putih ada di kokpit, sibuk mempelajari berbagai susunan, memperbaiki beberapa luka di kapal perang. Yu Nyao, Ji Ke, dan yang lainnya semuanya kembali ke ruang waktu yang terdistorsi di pagoda 9 hari dan 10 juai dan menggunakan keterampilan mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Ji Tianxing memasuki ruang waktu yang terdistorsi dan melihat situasi masyarakat. Ketika dia melihat bahwa meskipun semua orang terluka parah, tidak ada bahaya bagi nyawa mereka. Setelah itu, dia memanggil 20 leluhur dan leluhur untuk mengadakan pertemuan di ruang pertemuan kapal perang Tusen. 4.183 Ruang konferensi sangat luas. Dan waktu bagi 20 raja untuk berkumpul hanya untuk waktu yang lama. Mata semua orang tertuju pada Ji Tianxing, yang pertama. Mereka semua menunjukkan ekspresi bersemangat dan penuh harap, menunggu Ji Tianxing mengumumkan jawabannya. Sebab, setiap orang sangat memperhatikan satu masalah. Apakah Tuhan telah mengalahkan inkarnasi Kaisar Dewa Shuro? Pertanyaan ini sangat penting. Orang-orang tidak sabar untuk mengetahui jawabannya. Ji Tianxing awalnya ingin bertanya kepada orang-orang tentang situasi perang di Gua Shuro. Namun ketika dia melihat mata orang-orang begitu panas dan suasana hati mereka begitu bersemangat dan penuh harap, dia menebak pikiran orang-orang tersebut. Sebelum dia dapat berbicara, Namung berdiri, mengepalkan tinjunya, dan berkata sambil tersenyum, Tuhan, perang kita dengan Kaisar berakhir 2 jam yang lalu. Selama 2 jam ini, semua orang sangat memperhatikan keselamatan Anda saat memulihkan diri dan menyembuhkan. Sekarang bawa kamu kembali dengan selamat, kamu dapat yakin. Namun, kami masih ingin tahu apa yang akan terjadi pada inkarnasi Kaisar Dewa Shuro. Suara bingung Namung turun, dan para leluhur mengangguk dan bergema. Ada juga dua orang yang pandai menyanjung Sang Patriark, dan segera memanfaatkan kesempatan itu untuk melontarkan pujian kepada Ji Tianxing. Wakil pemimpin Namung, apakah kamu masih perlu bertanya? Jika Tuhan dapat kembali dengan selamat, inkarnasi Dewa Kaisar Shuro harus dikalahkan. Petik 2. Dan dia bisa bertarung dengan pemimpinnya. Itu hanya perwujudan dari dirinya. Dia pasti telah dikalahkan oleh pemimpinnya. Mengerikan. Meski menyanjung, namun perkataannya tidak terlalu muluk-muluk, agar orang tidak merasa jijik, tapi juga biarkan semua orang menunjukkan senyuman penuh pengertian. Ji Tianxing mengangguk sedikit. Saat kerumunan sudah tenang, dia berkata, sebelum kembali ke alam dewa, aku membunuh beberapa inkarnasi Kaisar Dewa di udara kosong di luar wilayah. Meskipun, inkarnasi Kaisar Dewa Shuro ini dikorbankan oleh 99 ribu orang. Dan mendapatkan kekuatan besar. Tapi kejahatan tidak bisa mengalahkan kebaikan. Bagaimanapun, dia bukan lawan kita. Dia telah terbunuh dalam kehampaan oleh kursi ini, dan dia pergi. Mendengar hasil ini, semua orang yang hadir tercengang karena sesaat, dan mereka semua menunjukkan ekspresi yang luar biasa dan bersorak karena terkejut. Inkarnasi Kaisar Dewa Shuro dibunuh olehmu. Ya Tuhan, apakah kekuatan pemimpinnya terlalu kuat? Kami pikir kamu hanya bisa mengalahkannya dan akhirnya melarikan diri olehnya. Tanpa diduga, itu sangat kuat. Inkarnasi Kaisar Dewa Shuro, dengan 50 persen kekuatannya sendiri, masih dibunuh oleh pemimpinnya. Bukankah ini berarti bahwa kekuatan Tuhan yang sebenarnya tidak jauh dari Kaisar Dewa Shuro? Haha meskipun pemimpinnya adalah Raja Dewa Puncak, dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Dewa. Sungguh sulit dipercaya. Selama seribu tahun terakhir, kami telah mendengar segala macam legenda dan keajaiban yang diciptakan oleh Tuhan. Sekarang, kami adalah mengikuti penguasa aliansi dan menyaksikan dengan mata kepala kami sendiri bahwa Anda telah menciptakan keajaiban lain. Kami menang, Tanah Hautian adalah milik kita. Iya, kami menang, kami menang, kami menang, kami menang dengan sangat baik. Penguasa aliansi itu perkasa. Pada hari kerja, para leluhur dan leluhur, yang agung dan mengesankan, bersorak dan berbicara dengan penuh semangat. Wajah mereka penuh senyum dan mata mereka cerah dan bersemangat. Bagaimanapun, mereka mengambil risiko besar dan mengikuti aliansi untuk berperang melawan musuh dan membayar harga yang mahal. Sekarang mereka telah menang, dan upaya mereka tidak sia-sia. Ji Tianxing mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam, dan kemudian bertanya, Wakil pemimpin Istana Selatan, tolong laporkan hasil pertempuran Suradong Tian. Namong tidak ragu untuk bangkit dan memberi hormat dengan tergesa-gesa. Dengan sungguh-sungguh dan dia melaporkan, kepada pemimpin, kami telah berhasil menghancurkan Istana Shuro dan menghancurkan pasukan di bawah Komando Kaisar. Semua perwira dan orang di bawah Komando Kaisar, tidak peduli Raja Dewa atau Raja Dewa, terbunuh, dan tidak ada satupun yang selamat. Bahkan Kaisar pun dikepung oleh kami, dan akhirnya hancur berkeping-keping di tempat. Dalam perang ini, para anggota Liga juga membayar mahal. Sebanyak 4.000 tentara dan tentara tewas. 12.000 orang yang selamat juga mengalami luka ringan atau berat. Ada pula 20 kapal perang yang mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Namun, dengan harga sebesar itu, kami menghancurkan Istana Shuro dan menghancurkan pasukan di bawah Divisi Kaisar, yang merupakan kemenangan total. Berbicara tentang ini, Namong tidak ragu sejenak. Dia dan semua leluhur dan leluhur memiliki ekspresi bangga dan kepuasan di wajah mereka. Sebelumnya, orang-orang di Hautian hanya tahu bahwa Dewa Pedang tidak ada bandingannya dan kuat. Kekuatan dan kekuatan Dewa Pedang yang tak terkalahkan adalah faktor penentu keberhasilan aliansi. Namun, banyak landan sekte yang membuktikan bahwa mereka tidak lemah. Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan lawannya dan menang dengan kemampuannya. Mereka layak mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari Dewa Pedang. Jitiansing menunjukkan senyum puas dan mengangguk. Pertarungan yang menentukan hari ini bisa dimenangkan dengan mulus, semua berkat Anda. Saya sudah lama mengatakan bahwa setelah menyelamatkan orang-orang di dunia dan menduduki benua Hautian, kami akan memberi penghargaan kepada mereka sesuai dengan kinerja mereka. Saya akan memulainya nanti. Mendengar empat kata, pujian atas jasa, mata banyak leluhur dan leluhur menjadi lebih cerah dan suasana hati mereka lebih penuh harap dan mendesak. Pada saat ini, Namong tidak bingung dan kemudian melaporkan, lapor ke pemimpin persekutuan. Setelah perang berakhir, Liga menyita semua barang rampasan dan membersihkan sisa-sisa perwira dan tentara. Melihat Gua Shuro terfragmentasi dan akan ditelan oleh kehampaan, kami mengosongkan rumah harta karun Kuil Shuro, mundur dari Gua Shuro, dan menunggu Anda kembali ke sini. Kini hasil rampasannya masih dihitung. Setelah inventaris selesai, saya akan menyerahkannya kepada Anda secara langsung. Ji. Tian Xing tahu bahwa kaisar dan lebih dari 10 ribu jenderal dan bawahannya sangat kaya dan memiliki sumber daya dan kekayaan yang besar. Terutama, pasti ada sumber daya dan kekayaan yang tak terukur di rumah harta karun Kuil Shuro. Setidaknya ada puluhan miliaran sumber daya. Jika dia mengatakan lebih banyak, dia tidak akan terkejut jika ada miliaran sumber daya yang nilainya lebih dari nilai penuh Ji Tian Xing. Lagipula, selama lebih dari seribu tahun, Kaisar Shuro menguasai tanah Hautian dan dengan rakus merebut sumber daya budidaya. Ji Tian Xing menganggup dan setuju, lalu berkata kepada orang banyak, mari kita beristirahat di sini selama beberapa hari. Setelah acara selesai, saya akan menelpon Anda untuk berdiskusi. 4184. Menurut Akal Sehat, ketika perang usai, orang-orang dari berbagai klan dan sekte harus kembali ke guanya masing-masing untuk memulihkan diri dan menyembuhkan. Tetapi 20 klan dan sekte Dong Tian ini tersebar di berbagai wilayah di benua Hautian, dan mereka berjauhan satu sama lain. Setelah berpisah, perlu waktu satu bulan lagi untuk berkumpul. Dalam hal ini kita hanya perlu menunggu beberapa hari di luar gua Shuro. Jika urusan tindak lanjutnya sudah selesai, belum terlambat untuk kembali ke gua. Bagaimanapun, Tanah Hautian telah diduduki oleh aliansi pemberontak, dan tugas 20 klan dan sekte telah selesai, dan tidak perlu terburu-buru untuk kembali memulihkan diri. Mereka lebih suka menunggu beberapa hari lagi sampai Jitian Sing memberi hadiah kepada mereka dan kemudian kembali ke kampung halaman. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka semua tinggal di kapal perang Senzu untuk memulihkan diri. Jitian Sing juga menderita banyak luka, jadi dia memasuki ruang waktu pagoda yang terdistorsi dan menghabiskan beberapa waktu dalam pengasingan. Dalam empat hari terakhir, dia telah melakukan penyembuhan selama 200 hari di lingkungan ruang waktu yang terdistorsi. Cederanya pada dasarnya stabil dan tidak ada masalah besar. Jika Anda ingin pulih dari cederanya, itu tidak akan memakan waktu satu atau dua tahun. Anda harus memulihkan diri setidaknya selama 10 tahun. Lagi pula, ketika inkarnasi Kaisar Dewa Shuro bertarung dengannya, sebagian besar luka yang dideritanya adalah luka Tao. Dibandingkan dengan cedera biasa, cedera di jalan raya lebih sulit pulih. Jitian Sing menyelesaikan perawatan pintu tertutup dan meninggalkan ruang dan waktu yang terdistorsi. Dia keluar dari kapal perang Tusen untuk memeriksa situasi Gua Shura. Akibatnya, seperti yang dia duga, Gua Shuro telah sepenuhnya ditelan oleh kehampaan dan tidak ada lagi. Susunan Dewa dan gerbang ruang angkasa di Lautan Awan juga runtuh. Langit yang semula merupakan pintu masuk Gua Shuro, namun kini kosong. Sejak saat itu, Gua Shuro telah menjadi masa lalu dan akan musnah dalam sejarah panjang. Untuk memastikan bahwa Gua Shuro sudah tidak ada lagi, Jitian Sing harus mempertimbangkan sebuah masalah. Setelah pendudukan Tanah Hautian, kita harus mendirikan Istana Suci sebagai tempat kekuasaan tertinggi. Bahkan jika dia tidak berada di daratan Hautian, Namong harus duduk dan menangani urusan daratan untuk menunjukkan martabatnya. Kuil tidak dapat dibangun di manapun. Itu pasti di surga. Selain itu, setelah pembangunan Candi, harus ada sejumlah besar penjaga dan orang-orang berkuasa yang ditempatkan dalam jangka waktu yang lama. Serangkaian hal ini harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Selain itu, ada 20 klan dan sekte yang harus diperhatikan dengan cermat. Tidak boleh ada kelalaian atau bobot. Selain masalah mendesak ini, kendali selanjutnya atas 90 pemilik domen dan seluruh benua Hautian juga perlu dibuat dengan peraturan terlarang. Jitian Sing memikirkannya sejenak dan memutuskan untuk berkonsultasi dengan Namong terlebih dahulu. Alhasil, ia berencana mencari Namong Pudu yang datang lebih dulu kepadanya. Setelah Jitian Sing duduk, Namong mulai melaporkan situasinya. Dia mengeluarkan 10 cincin luar angkasa dan meletakkannya di atas meja di depan Jitian Sing. Dia berkata dengan suara yang agak bersemangat, pemimpin, Untungnya, kami tidak mempermalukan hidup kami. Dalam beberapa hari terakhir, 20 penatua dan diaken keluarga kami telah menghitung rampasan siang dan malam, dan akhirnya kami selesai memilahnya. Barang rampasan yang ditemukan di cincin luar angkasa Divisi Kaisar dan para perwira serta anak buahnya, dengan nilai lebih dari 300 triliun yuan, semuanya terkandung dalam 4 cincin luar angkasa ini, di Antara mereka, beberapa bahan dan artefak yang sangat berharga sulit diperkirakan, jadi tidak termasuk. 6 cincin luar angkasa lainnya berisi sumber daya dan harta karun dari rumah harta karun. Meskipun, sumber daya dan harta karun di rumah harta karun telah diangkut terlebih dahulu, yang jumlahnya lebih sedikit dari yang kita harapkan. Tapi setelah dihitung, kita bisa masih memperkirakan bahwa nilai batu itu setidaknya lebih dari 700 triliun yuan. Meskipun Namong adalah kepala keluarga klan kuno, dia berpengetahuan luas sepanjang hidupnya. Namun status dan pengalamannya belum pernah melihat sumber daya dan kekayaan budidaya sebesar ini. Jadi ketika dia melaporkan nomornya, suaranya sedikit bergetar. Tentu saja itu adalah kegembiraan dan kegembiraan. Ji Tian Xing melihat 10 cincin luar angkasa di atas meja, tapi mengerutkan keningbukannya bersemangat dan bahagia. Sumber daya dan kekayaan di 10 cincin luar angkasa ini lebih dari 10 miliar, yaitu gigabyte. Masuk akal, Kaisar Dewa Shuro telah mencari sumber daya budidaya di seluruh benua selama ribuan tahun. Seharusnya tidak hanya ada 700 triliun sumber daya di rumah harta karun istana. Sambil mengerutkan kening sejenak, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan memahami alasannya. Sejauh yang dia tahu, ketika Kaisar Sidan Mengsuai bertanggung jawab atas tanah hautian, mereka memilah sejumlah sumber daya budidaya setiap 50 tahun dan mengirimnya ke kedalaman kehampaan di luar negeri untuk digunakan oleh Kaisar Shura. Inilah yang dilakukan Kaisar Dewa Shuro dan 4 Kaisar Dewa lainnya. Mereka menghabiskan sumber daya pelatihan yang tak ada habisnya untuk mempelajari misteri kabut. Terakhir kali, 40 tahun yang lalu orang-orang kuat di bawah Kaisar Shuro kembali ke hautian untuk mengangkut sumber daya budidaya. Dengan kata lain, 700 triliun sumber daya budidaya yang disimpan di rumah harta karun Kuil Shuro mungkin dikumpulkan dalam 40 tahun terakhir. Bertahun-tahun. Saya lega memikirkannya. Di saat yang sama, Jitian Sing juga terkejut. Semua orang di benua hautian diperbudak oleh Kaisar Shura dan dipaksa untuk merebut sumber daya budidaya. Dalam waktu singkat 40 tahun, mereka telah mampu menyita sumber daya dan harta senilai 700 triliun. Petik 2 Dari sini, kita dapat melihat betapa kayanya tanah hautian dan betapa besarnya sumber daya budidaya. Untungnya, sumber daya budidaya alam ilahi semakin banyak, dan hampir tidak ada habisnya. Jika Anda beralih ke kerajaan naga, sumber daya budidaya jauh lebih sedikit daripada dunia ilahi. Saya khawatir mereka akan dikosongkan. Pada saat ini, Namong tidak bingung dan berkata dengan suara rendah, pemimpin, sekarang perang baru saja berakhir, berita baru saja menyebar. Seluruh benua hautian berada dalam keterkejutan dan karnaval. Dengan ribuan ribu-ribu sumber daya budidaya ini, Anda dapat merekrut talenta dan talenta serta menarik jutaan tentara. Dengan jutaan perwira dan tentara, Anda dapat dengan kuat mengendalikan seluruh benua hautian, dan Anda dapat yakin. Semua orang tahu bahwa hautian memiliki 100 wilayah, yang mana sebenarnya luas. Sangat sulit untuk mengelola seluruh benua dengan Jitiansing dan mereka yang berperang melawan aliansi, apalagi semua aspek. Hanya dengan merekrut talenta dan mengumpulkan jutaan perwira dan orang seperti Kaisar Dewa Shuro yang asli, kita dapat sepenuhnya mengendalikan tanah hautian. Jitiansing menganggup, ini mungkin dilakukan, tetapi tidak terburu-buru untuk sementara waktu. Ini akan dilaksanakan perlahan-lahan ketika situasi keseluruhan sudah stabil. Bagaimanapun, para penguasa seluruh negeri hautian telah bersumpah untuk menyerah dan sepenuhnya setia. Ke kursi ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam jangka pendek. Tugas paling mendesak saat ini adalah mendirikan Istana Suci sebagai tempat kekuasaan tertinggi dan membangun otoritas. Saya sudah memikirkannya selama beberapa waktu, tapi saya belum memutuskan gua mana yang akan didirikan. Namun tidak khawatir, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu dia mendapat ide. Pemimpin, bukankah beberapa klan telah setia kepada Divisi Kaisar dan berperang dengan Divisi Kaisar sebelumnya. Sekarang kekuatan utama klan tersebut telah kami hancurkan, dan hanya beberapa gua mereka yang tua, lemah, dan cacat. Kami dapat mengambil kembali gua mereka. Anda dapat memilih gua untuk membangun kuil. 4185 Namong tidak bingung dengan hal ini, tetapi mengingatkan Jitiansing. Sebelumnya, dia masih bertanya-tanya apakah akan mendirikan kuil di Gua Yansu klan Namong. Pembangunan candi bisa diserahkan kepada Namong Buhu, jadi dia tidak perlu khawatir. Selain itu, dia akan segera meninggalkan tanah Hautian dan menyerahkan beberapa barang kepada Namong Fusu. Ini seharusnya menjadi jawaban yang paling mudah dan sederhana. Namun setelah mempertimbangkannya dengan cermat, dia merasa pilihannya kurang tepat. Pertama, gua Yansu berada di selatan daratan, agak jauh dari puluhan wilayah utara. Kedua, kuil ini didirikan di Gua Yansu, yang kemungkinan besar akan muncul di masa depan. Klan Namong hanya menutupi langit dan menguasai seluruh benua Hautian. Meskipun Jitiansing percaya pada karakter Namong Buhu dan Namong Nihuang, setelah klan Namong menjadi keluarga dominan, tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada berbagai masalah. Ketiga, jika dia mengumumkan hasilnya, kekuatan klan dan sektarian lainnya pasti akan menentangnya. Akan ada perbedaan dalam aliansi, dan Namong akan menjadi target lagi. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Jitiansing membatalkan rencana menjadikan Gua Yansu sebagai istana suci. Cara yang paling layak untuk membangun kuil adalah dengan memilih gua yang cocok dari klan yang setia kepada Kaisar. Itu usulan yang bagus. Mata Jitiansing berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, kepala dan tetua klan itu semuanya tewas dalam perang. Tapi mereka setia kepada Kaisar dan Dewa Shuro. Setelah perang, kita harus menyelesaikannya. Anda akan memilah data klan-klan itu dan memberikannya kepada kami nanti, lalu kami akan memilih gua yang sesuai. Namong langsung menyetujuinya. Jitiansing teringat satu hal, dan berkata kepadanya, Anda akan menemukan penguasa guanya nanti, dan lewati urutan kursi ini, agar mata dan mata-matanya tetap mengawasi sasaran. Empat hari setelah perang berakhir, berita tersebut sudah diunggah di daratan. Meskipun Kaisar telah meninggal, masih ada beberapa kekuatan yang setia kepada Kaisar dan Dewa Shuro, yang tersembunyi dalam kegelapan. Ketika kekuatan tersebut mendengar berita kekalahan Kaisar, mereka akan bersembunyi lebih dalam dan menunggu kembalinya Dewa Shuro dan menunggu balas dendam. Atau mereka akan lari begitu saja dan meninggalkan Hao Tian. Tidak peduli pilihan apa yang diambil kekuatan itu, Mi Dong Tian harus mencari tahu. Namong tidak bingung dan menjawab ia lagi. Jitiansing kemudian memerintahkan, selain itu, beritahu para leluhur dan leluhur bahwa mereka akan datang ke ruang pertemuan dalam satu jam, dan kami akan memberi penghargaan atas jasa mereka. Menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin juga dapat meyakinkan mereka sehingga mereka dapat kembali memulihkan dan menyembuhkan. Namong bingung dan ragu-ragu sejenak dan bertanya dengan ragu-ragu, Pemimpin, apakah Anda akan mengumpulkan semua orang dan mengumumkan hasil dari hadiah? Apakah Anda ingin memanggil mereka satu persatu dan memberi hadiah kepada mereka secara individu apakah akan lebih baik? Dia khawatir tentang manfaat dari 20 kekuatan dan hasil penghargaan mereka berbeda. Jika kita berkumpul dan mengetahui pahala apa yang kita dapat, kita takut hati kita tidak enak, yang tidak kondusif bagi persatuan dan kohesi aliansi pemberontak. Jitiansing juga memahami kekhawatiran Namong dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkannya. Artinya, kita harus mengumpulkan semua orang dan memberikan penghargaan kepada publik untuk meyakinkan mereka. Sejak dia sudah mengambil keputusan, Namong tidak bingung dan tidak banyak bicara. Dia hanya bisa menuruti perintahnya. Namong memberi hormat dan meninggalkan kapal perang Tusen. Jitiansing pergi ke ruang konferensi sendirian, duduk di posisi pertama, merenung, dan mempertimbangkan segala macam masalah lanjutan. Namong kemudian tidak bingung untuk melaksanakan tugas tersebut kepada Master Guasemi untuk menyampaikan perintah dan menyusun data klan kuno tersebut. Setelah itu, dia pergi memberitahu para kepala klan dan beberapa kepala keluarga. Satu jam akan segera tiba. Namong adalah orang pertama yang memasuki ruang pertemuan kapal perang Tusen dan memberikan slip giok kepada Jitiansing. Tuan, ini adalah informasi dari klan-klan kuno itu, termasuk korban mereka dalam perang ini, yang dicatat secara rincin. Jitiansing menganggup dan mengambil slip giok untuk referensi cepat. Meskipun isi slip giok itu rumit dan beragam, dia selesai membacanya dengan cepat. Berbagai informasi, dalam benaknya masing-masing membentuk gambaran tiga dimensi, analisis dan perbandingan. Setelah beberapa napas, Jitiansing mendapatkan jawabannya dan membuat pilihan. Klan-klan ini, yang setia kepada guru kaisar dan kaisar dewa Shuro, harus dibersihkan setelah situasi stabil. Namun, prioritas berikutnya adalah menyelesaikan orang-orang Yuhe dan memenangkan sembilan gua kekaisaran sesegera mungkin. Namong tidak bingung. Dia membuka mulutnya dan bertanya, Pemimpin, apakah Anda sudah memutuskan untuk memilih Jiu Yu Dong Tian sebagai istana dan tempat tinggal para dewa? Jitiansing menganggup dan mengakui. Namong berpikir sejenak dan kemudian menganalisisnya, dalam hal sejarah, wilayah, dan sumber daya Dong Tian, Jiu Yu Dong Tian memang merupakan tempat yang sangat baik untuk menduduki peringkat tiga teratas di Hautian. Selain itu, surga dan bumi Jiu Yu Dong terletak di di tengah benua Hautian, tidak peduli di sudut daratan mana, jaraknya tidak terlalu jauh. Secara keseluruhan, ini memang pilihan terbaik. Yakinlah bahwa setelah pertemuan hari ini, saya akan melaksanakan tugas ini. Untuk saat ini, masalah pemilihan lokasi kuil telah diselesaikan. Pada saat ini, lebih dari selusin leluhur dan leluhur juga berturut-turut memasuki ruang pertemuan untuk memberi hormat pada Jitiansing. Ketika 20 leluhur dan leluhur tiba, pertemuan resmi dimulai. Jitiansing duduk di atas meja, matanya dengan tenang menyapu kerumunan, dan berkata dengan suara yang bermartabat, setelah beberapa hari berkultivasi, saya yakin kondisi para perwira dan prajurit telah meningkat pesat. Hanya saja. Tindak lanjutnya masalah telah ditangani. Hari ini, kami telah mengumpulkan kalian semua di sini untuk memberi penghormatan. Saat kalian bergabung dengan Liga, sudah kubilang. Kalian baru saja bergabung dengan aliansi pemberontak, dan Liga ini masih dalam tahap awal. Tidak peduli apapun yang terjadi keuntungan yang dijanjikan kepadamu, itu hanya omong kosong. Saya lebih suka memberi Anda hadiah setelah penyebab besar pemberontakan selesai dan kami menang. Ini adalah manfaat nyata, dan juga merupakan hadiah atas perjuangan berdarah Anda. Faktanya, hanya sepuluh keluarga dan sekte pertama yang bergabung dengan aliansi anti-Jepang yang dijanjikan manfaat dan perlakuan yang sesuai oleh Ji Tiansing. Kesepuluh kekuatan ini dapat menguasai satu wilayah dan mengembangkan kekuatan dan industri mereka di sepuluh wilayah sekitarnya. Namun, perlakuan terhadap kelompok kedua, yang setia kepada Dewa Pedang dan bergabung dengan sepuluh kekuatan aliansi pemberontak, jelas lebih rendah tingkatannya. Mereka hanya bisa mendapatkan wilayahnya sendiri, dan tidak bisa mengembangkan tenaga dan industri di sepuluh wilayah sekitarnya. Namun, sepuluh kekuatan ini, sebagai yang terakhir, menunggu selama tiga bulan untuk bergabung dengan aliansi pemberontak, dan bagus untuk mendapatkan perlakuan ini. Meski menyesal, mereka tidak berani mengeluh. Sekarang, Dewa Pedang akan memberi penghargaan kepada berbagai kekuatan sesuai dengan kinerja mereka, yang juga memberi mereka kenyamanan. 4.186 Sudah setahun penuh sejak berdirinya aliansi pemberontak. Sepanjang tahun ini, Ji Tianxing memiliki gambaran yang jelas tentang kinerja berbagai kekuatan. Meskipun dia telah memimpin pasukan utara, dia tidak mengetahui rincian dari tiga pasukan lainnya secara detail. Namun sebelum itu, ia meminta Namung Fuzuan, Dugu Zan, dan Kepala Suku Wanyan membuat statistik rincin tentang situasi perang dalam beberapa bulan terakhir. Ji Tianxing menghabiskan beberapa jam membaca semua laporan perang dan tabel statistik, dan dia memiliki jawabannya di dalam hatinya. Dia tahu betul mana dari 20 kekuatan yang teliti dan berdedikasi dalam menjalankan tugas mereka dan dengan tulus bekerja untuk dia dan aliansi pemberontak. Dia juga dengan jelas mengetahui kekuatan mana yang memancing di perairan yang bermasalah, pasif dan lamban, bahkan kesalahan apa yang telah mereka lakukan, dan pemikiran seperti apa yang ada dalam pikiran mereka. Dengan cara ini, dia akan bisa membedakan antara imbalan dan hukuman. Tentu saja, kedua puluh pasukan tersebut adalah pejabat yang berjasa dan tidak akan pernah dihukum. Ada perbedaan besar dalam jumlah hadiah yang diberikan. Sejak Xiong, Li, Zhuokyu, dan Ming bergabung dengan aliansi, kinerja mereka dalam beberapa bulan terakhir sangat relevan. Mereka dengan cermat melaksanakan perintah mereka dan secara aktif mempersiapkan perang. Putra dari empat klan yang disebutkan di atas bertempur dengan gagah berani melawan musuh. Menimbulkan banyak korban jiwa di medan perang, masing-masing 367, 315, 282, dan 309 orang tewas. Selain itu, masih banyak anak-anak luka berat yang masih dalam masa pemulihan. Saya sangat senang anak-anak dari empat suku tersebut begitu setia dan berani. Titik, di Sini, kami telah menyiapkan hadiah besar untuk empat klan, untuk memberi penghargaan kepada pejabat yang berjasa dan untuk menghibur raja yang meninggal dengan gagah berani. Setelah mengatakan itu, Ji Tianxing mengeluarkan empat cincin luar angkasa dan melambai kepada empat pemimpin keluarga. Di empat cincin ini, terdapat 15 triliun sumber daya budidaya dan 40 keterampilan sihir tingkat raja dewa. Meskipun demikian, ada beberapa perbedaan halus dalam jumlah kekayaan di keempat lingkaran tersebut. Namun secara keseluruhan perbedaannya tidak besar dan sulit dihitung dengan jelas. Semua orang di ruang konferensi tidak menyangka bahwa Ji Tianxing adalah orang pertama yang menyebutkan nama keempat keluarga tersebut. Untuk sesaat, ke-16 leluhur dan para leluhur semuanya memandang keempat leluhur. Meskipun Ji Tianxing mengatakan itu indah, dia memuji keempat keluarga tersebut sebagai orang yang setia dan berani, dan tampaknya telah memberikan kontribusi yang besar. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, keempat keluarga itu bersekutu untuk mencari pemberontakan. Sungguh berengsek. Dibandingkan dengan upaya lebih dari selusin kekuatan lainnya, mereka sebenarnya asal-asalan dan responsif. Namun Ji Tianxing, seperti tidak tahu apa-apa, tetap memberi mereka imbalan yang besar. Keempat patriark tidak menyangka bahwa mereka begitu dihormati oleh Dewa Pedang sehingga mereka lah yang pertama menerima hadiah. Setelah kembali kepada Tuhan, mereka segera bangun untuk memberi hormat dan berterima kasih kepada Ji Tian. Kemudian, keempat leluhur tidak sabar untuk mengambil alih cincin luar angkasa dan melihat secara kasar harta karun di dalam cincin itu. Ketika mereka melihat segunung sumber daya budidaya yang tak ada habisnya, dan empat puluh keterampilan sihir yang misterius dan indah, mereka bersemangat dan menggigil. Ya Tuhan, penghargaan ini sangat kaya sekali. Tuanku, tangan yang luar biasa. Terima kasih, Tuan Xie. Tuan aliansi sangat murah hati dan murah hati kepada keluarga saya sehingga saya pasti akan melayani Anda semua hidupku. Lebih dari sepuluh triliun sumber daya budidaya tidak berarti apa-apa bagi Ji Tianxing. Tetapi bagi empat klan kuno, itu hampir 30 persen atau 40 persen dari kekayaan mereka, cukup untuk menghabiskan tiga ribu tahun. Hadiah ini sungguh murah hati dan murah hati. Selain itu, lebih dari selusin leluhur dan leluhur tidak mengetahui sumber daya budidaya di empat cincin dan nilai spesifiknya. Tetapi ketika mereka melihat keempat leluhur memberi hormat dan berterima kasih dengan penuh semangat, mereka menduga bahwa hadiahnya sangat kaya. Sebagai akibatnya, lebih dari selusin leluhur dan leluhur juga mempercepat aliran darah mereka, dan hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Pada saat ini, Ji Tian Xing melanjutkan, keluarga Dugu, keluarga Wan Yan, Wan Yan Zhong dan Qian Jun Tang, setelah bergabung dengan aliansi, kenam pasukan memerintahkan dan melarang melaksanakan perintah dengan serius dan ketat, dan para perwira serta prajurit memimpin dan bertempur dengan darah. Saya sangat senang melihat Anda semua atas penampilan Anda. Saya ingin mengirimi Anda hadiah yang murah hati sebagai tanda penghargaan Anda. Secara khusus, Dugu Zhan dan Kepala Suku Wan Yan tidak hanya setia dan berani, tetapi juga menghargai niat baik penonton ini dan berbagi kekhawatiran serta kesulitan mereka untuk kami. Patut dipelajari dan ditiru. Setelah itu, dia mengeluarkan enam cincin luar angkasa dan memberikannya kepada enam patriark, masing-masing patriark dan pemimpin Aula. Dalam enam cincin luar angkasa ini, terdapat 30 triliun sumber daya budidaya dan 80 rahasia ajaib. Terlebih lagi, Dugu Zhan dan Wan Yan pemimpin klan mendapat lebih dari 5 triliun sumber daya budidaya dan 10 keterampilan sihir, enam. Leluhur, leluhur, dan pemimpin Aula secara kasar memeriksa hadiah di cincin luar angkasa dan segera terpesona oleh sumber daya budidaya yang tak ada habisnya, enam orang lengshen sejenak, kemudian Kiki mengeluarkan teriakan, menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Pemimpinnya perkasa. Penguasa aliansi sangat murah hati sehingga kami pantas mendapatkannya. Kenam leluhur tidak melihat banyak, jadi mereka segera menyingkirkan cincin luar angkasa dan membungkuk kepada Ji Tian Xing berturut-turut untuk mengucapkan luar dugaan mereka. Ji Tian Xing menyemangati mereka beberapa patah kata, dan kemudian matanya tertuju pada sepuluh leluhur dan leluhur terakhir. Sepuluh kekuatan yang dipimpin oleh Namong Puhu adalah yang pertama bergabung dengan aliansi pemberontak. Ji Tian Xing menempatkannya di urutan terakhir, dan semua orang mengerti maksudnya. Jelas sekali, urutan hadiah Ji Tian Xing bervariasi dari lebih sedikit ke lebih banyak. Empat klan yang mendapat hadiah pertama sebenarnya mendapat manfaat paling sedikit. Namong, Feng, Lan, Zan Shen, serta Bai Lian Guzong dan Di Ami Dong Tian, mereka adalah tetua aliansi melawan pemberontakan dan pendukung paling setia majelis ini. Dalam setahun terakhir, kami telah melihat dan mengingat pencalonan dalam, upaya dan upaya sepuluh kekuatan. Hari ini, kesuksesan besar persatuan kita telah tercapai, dan janji awal kita telah terpenuhi. Namun, korban dan kerugian anak-anak dari setiap keluarga sangat besar, dan kekuatan masing-masing keluarga memberikan kontribusi yang tak terhapuskan dalam perang. Oleh karena itu, kami sekarang menawarkan 500 triliun yuan sumber daya budidaya dan 100 jenis kekuatan sihir serta metode rahasia sebagai hadiah kepada Anda. Ji Tian Xing tidak mengungkapkan nilai spesifik dari hadiah untuk dua kelompok pertama. Hanya para leluhur yang mendapat hadiah dapat memperkirakan nilainya sendiri. Namun kali ini, Ji Tian Xing secara langsung melaporkan dua angka, 500 triliun, dan 100 jenis. Tidak hanya dua kelompok kekuatan hadiah pertama yang tercengang dan tercengang. Bahkan kekuatan 10 leluhur, 10 leluhur, dan leluhur tercengang, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Namun tidak bingung, tetapi juga sangat terkejut, dan tanpa sadar berseru, pemimpin aliansi, ini tidak dapat digunakan. Hadiah yang Anda berikan kepada mereka sebelumnya bernilai lebih dari 200 triliun. Sekarang, Anda telah memberi kami sumber daya senilai 500 triliun sebagai hadiah. Kami. Maka semua rampasan yang Anda dapatkan dari Istana Shuro telah dibagikan kepada Anda semua. Anda tidak meninggalkan apapun. 4187. Namun tidak bingung, tapi mau tidak mau mengatakan apa yang ada di hatinya. Terlebih lagi, selusin leluhur dan leluhur mendengarnya, tetapi hati mereka tiba-tiba bergetar, dan mereka semua menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Semua orang menatap Jitian Singh, menunjukkan tatapan kagum. Setelah perang sebelumnya berakhir, berbagai kekuatan bergandengan tangan untuk membersihkan medan perang, menghitung rampasan, dan membawa harta Istana Shuro. Pada akhirnya, semua barang rampasan diserahkan kepada Namong Fuzuan. Orang-orang hanya tahu bahwa rampasan perang itu sangat besar, dan sumber daya serta harta yang dipindahkan dari rumah harta karun tidak dapat diukur. Hingga saat ini, mereka tidak mengetahui bahwa rampasan perang tersebut telah mencapai jumlah yang mencengangkan, yaitu 700 triliun. Yang membuat kami semakin luar biasa adalah Jitian Singh tidak mencegat sama sekali, dan bahkan memberikan semua barang rampasan kepada semua orang. Ini benar-benar sesuatu yang tidak pernah terpikirkan dan tidak dapat dilakukan oleh semua orang yang hadir. Jika mereka adalah pemimpin aliansi pemberontak, mereka pasti akan meninggalkan lebih dari setengah sumber daya dan harta senilai 700 triliun. Menghadiahi setiap orang hanya dengan 1 atau 200 triliun sumber daya hanyalah masalah kebajikan dan kebenaran. 5,6 triliun sumber daya yang telah dicegat semuanya adalah milik kita sendiri, tetapi mereka dapat dikatakan sebagai aset aliansi pemberontak. Ini adalah cara yang paling normal dan masuk akal. Oleh karena itu, latihan Jitiansing mengejutkan orang-orang dan mengagumi mereka dari lubuk hati yang paling dalam. Baru sekarang mereka memahami bahwa penglihatan, alam, pikiran, dan sikap Dewa Pedang tidak dapat diprediksi dan dibandingkan oleh mereka. Inilah semangat sesungguhnya menelan gunung dan sungai serta menghargai dunia. Hanya orang kuat seperti itu yang bisa menguasai tanah hautian dan disembak oleh ratusan juta rakyat jelata. Melihat ekspresi para pemimpin klan yang menganga dan rumit, Jitiansing berkata sambil tersenyum, sumber daya budidaya dan harta senilai 700 triliun yuan tentu saja merupakan kekayaan yang besar. Sejujurnya, bahkan bagi saya, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Saya tidak pernah melakukannya. Namun, penyebab besar pemberontakan aliansi tidak dapat dicapai tanpa perjuangan berdarah dan dedikasi Anda semua. Oleh karena itu, Anda layak mendapatkan sumber daya senilai 700 triliun kami untuk dipuji. Kursi ini untuk membuat Anda mengerti bahwa kursi ini dan aliansi pemberontak berbeda dari Kaisar Dewa Shuro. Kami tidak akan pernah dengan rakus merampas sumber daya tanah hautian dan memaksa serta memeras rakyat jelata. Ada hal lain, tetapi Jitiansing tidak mengatakannya. Dia sekarang adalah penguasa tanah hautian. Dia mengendalikan dan memiliki seluruh benua. Berapa banyak sumber daya budidaya dan harta yang diinginkannya mudah didapat? Tentu saja, 700 triliun sumber daya itu luar biasa, tetapi dibandingkan dengan seluruh benua hautian, apa itu? Terlebih lagi, dia tidak memberikan seluruh rampasannya kepada 20 pasukan. Ada lebih dari 100 keping yang ditinggalkan oleh Dewa Angkasa, Dewa Angkasa, Dewa Angkasa. Rampasan ini mungkin bernilai kurang dari 100 triliun. Namun bagi Jitiansing, ini adalah yang paling berguna. Sesaat kemudian, kepala klan dan kepala keluarga menjadi tenang. Namung Fuzudan yang lainnya menyingkirkan cincin luar angkasa dan memberi hormat dengan sungguh-sungguh pada Jitiansing. Jitiansing menyemangati mereka beberapa kata lagi, dan hadiahnya telah berakhir. Selanjutnya, Jitiansing mengumumkan beberapa hal dan memberikan tugas ke berbagai kekuatan. Pertama, dia akan membawa klan Namung ke Jiu Yudong Tian, menyelesaikan masalah orang Yu He, dan mengambil Jiu Yudong Tian dan membangun istana suci dan tempat tinggal. Kekuatan lain, seperti klan LAN, klan Dewa Perang, dan klan Feng, juga memikul tugas yang berbeda dan harus menghadapi target yang berbeda. Mereka harus pergi ke daerah yang sudah mapan untuk menyelesaikan klan kuno yang setia kepada Kaisar dan Dewa Shuro. Kedua, Perang Pemberontakan di Hautian baru saja berakhir, dan kekacauan belum terselesaikan. Banyak kekuatan yang setia kepada Dewa Shuro masih beroperasi secara rahasia. Pasukan intelijen yang dipimpin oleh Si Mi Dong Tian harus memantau dengan cermat pergerakan daratan Hautian dan mencari tahu kekuatan tersebut sesegera mungkin. Selain itu, ada berbagai macam urusan rumit, besar dan kecil. Jitiansing tidak dapat melakukannya sendiri, jadi dia menyerahkannya kepada beberapa kekuatan lain. Setelah Jitiansing mengumumkan serangkaian tugas, para pemimpin klan dan leluhur mengikuti perintah dengan seragam, lalu memberi hormat dan meninggalkan kapal perang Tusen. Tak lama kemudian, orang-orang dari 20 pasukan mengambil kendali atas kapal perang, berpisah di langit, dan berpisah untuk melaksanakan tugas mereka. Hanya kapal perang klan Namong yang tinggal bersama kapal perang Tusen. Di bawah instruksi Jitiansing, Namong tidak bingung untuk menyingkirkan kapal perang Senzu dan tetap berada di kapal perang Tusen. Kemudian, Naga Putih mengemudikan kapal perang Tusen dan langsung menuju ke Jiuyu Dongtian. Namong tidak bingung dan tetap berada di ruang rahasia untuk memulihkan diri dan menyembuhkan. Jitiansing kembali ke ruang waktu yang terdistorsi di pagoda 9 hari dan 10 juwe untuk menghitung rampasan. Pasti ada kekayaan dan harta tak terduga yang tersembunyi di cincin luar angkasa Kaisar Sura dan Kaisar Si. Selain itu, hampir 200 keping potongan gambar Dewa Raja yang berkuasa juga perlu disempurnakan oleh Ji Tianxing. Titik, pada saat yang sama. Ji Tianxing memimpin lebih dari 10 ribu pasukan aliansi anti-Jepang, berhasil mengalahkan divisi kekaisaran dan tentara di bawah komandonya, dan berita kemenangan telak juga tersebar ke seluruh negeri Hautian. Beberapa hari yang lalu, tepat setelah perang berakhir, Ji Tianxing menginstruksikan Si Mi Dongtian untuk sengaja merilis berita ini. Dibandingkan dengan rumor yang beredar, dia Mi Dongtian, pihak intelijen, sengaja merilis berita yang lebih resmi dan lebih detail. Ketika orang-orang di daratan Hautian mendengar berita dari Si Mi Dongtian, mereka mengetahui detail kejadian tersebut. Ternyata aliansi yang membahas pemberontakan telah didorong sepenuhnya untuk menghancurkan orang mati dan menghancurkan orang mati. Setelah memasuki Gua Shuro, terjadi krisis besar. Beberapa bulan yang lalu, inkarnasi kaisar Dewa Shuro diam-diam kembali ke Gua Shuro. Namun, inkarnasi Dewa Shuro, mengetahui bahwa dia bukanlah lawan Dewa Pedang, menggunakan metode rahasia tabu jahat untuk mengorbankan 99.000 Dewa untuk memperkuat dirinya. Di awal pertempuran terakhir yang menentukan, inkarnasi kaisar Dewa Shuro diperkuat hingga 50% dari kekuatannya sendiri. Dia pikir dia bisa dengan mudah membunuh Dewa Pedang dan menjungkir balikkan jadi. Namun, hasil akhir dari pertarungan yang menentukan itu diluar dugaan semua orang. Dewa Pedang dan inkarnasi Dewa Shuro bertarung satu sama lain, menghancurkan Gua Shuro dan bertarung dalam waktu lama di kehampaan asing. Akhirnya, Dewa Pedang dengan mudah membunuh inkarnasi Dewa Shuro dan kembali dengan selamat. Tentara Aliansi Pemberontak juga menghancurkan Istana Shuro dan membunuh semua perwira dan tentara termasuk Divisi Kekaisaran. Setelah tiga hari, Gua Shuro yang terfragmentasi itu kewalahan, sepenuhnya ditelan oleh kehampaan, dan tidak ada lagi. Sejak itu, pemerintahan Kaisar Surah atas Tanah Hautian berakhir. Seluruh negeri Hautian, seratus wilayah, seluruh rakyat dan rakyat, berada di bawah komando Aliansi Pemberontak dan Dewa Pedang. Ketika masyarakat mengetahui rangkaian berita ini, mereka terkejut dan bersorak. Selama periode ini, setiap tempat di benua Hautian, baik itu kota makmur atau desa di pegunungan, membicarakan peristiwa mengejutkan ini. Bagaimanapun, itu berarti sebuah era telah berakhir. 4.188 Orang-orang biasa secara alami bersemangat dan bersemangat, meneriakan Dewa Pedang Panjang Umur dan Dewa Pedang Perkasa. Sebab, mereka adalah penerima manfaat terbesar. Dewa Pedang menggulingkan kekuasaan Dewa Shuro dan menyelamatkan semua orang yang tertindas dan diperbudak. Sejak saat itu, rakyat bebas dan bebas dari perbudakan dan penindasan. Juga akan ada hidup berdampingan yang setara antara protos dan ratusan. Orang-orang yang diselamatkan tidak hanya mendapatkan kebebasan, tetapi juga memiliki lebih banyak kesempatan untuk berlatih, menjadi lebih kuat, dan mengumpulkan kekayaan mereka sendiri. Di masa lalu, lebih dari separuh sumber daya budidaya di Hautian disita oleh Kaisar Sura. Semua orang tahu bahwa setelah Dewa Pedang mendominasi tanah Hautian, seluruh benua akan mengantarkan lompatan pembangunan dan promosi. Rakyat jelata akan menjadi lebih kaya, dan akan ada lebih banyak bakat budidaya dan lebih banyak orang kuat sinto. Sementara masyarakat umum bersorak, gembira dan terkejut, para pejabat dari semua lapisan masyarakat di daratan Hautian sangat khawatir dan menderita. Misalnya, para penguasa kota, raja, dan kaisar semuanya khawatir dan khawatir. Semua wilayah di tanah Hautian telah diserahkan, dan para master domain tersebut telah bersumpah untuk setia kepada Dewa Pedang. Di semua wilayah yang tidak setia kepada Dewa Pedang, pemimpin domain asli juga dibunuh, dan pemimpin domain baru terpilih. Dengan kata lain, semua master domain setia kepada Dewa Pedang dan berada di bawah kendali Dewa Pedang. Namun, masih banyak kerajaan, kerajaan, dan kota di bawah pemimpin domain, serta banyak kekuatan keluarga dan sektarian kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Di masa lalu, para pejabat tinggi ini, di bawah pemerintahan kaisar Dewa Shuro, berada di atas rakyat biasa. Kini setelah masyarakat bebas, status mereka sebagai orang yang berkuasa menjadi genting. Akan mudah bagi mereka untuk bersumpah setia kepada Dewa Pedang seperti para master domain itu. Masalahnya, status mereka sangat rendah sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengambil sumpah menyerah. Oleh karena itu, mereka khawatir ketika Dewa Pedang memerintahkan, master domain dari semua domain akan mulai mengambil tindakan untuk menghapus atau mengganti semuanya. Kemana mereka harus pergi? Apakah pasif menerima kehidupan dan menunggu kematian, atau seperti Dewa Pedang yang membentuk aliansi untuk melawan musuh? Eh, yang terakhir ini sama sekali tidak mungkin dan tidak realistis. Mereka tidak memiliki prestise Dewa Pedang, maupun kekuatan dan sarana yang unik. Diperkirakan saat itu mereka hanya bisa memilih yang pertama dan mati. Tentu saja, ada juga beberapa ide yang sangat fleksibel. Mereka mengetahui kekuatan untuk bersiap menghadapi hari hujan dan merespons terlebih dahulu. Mereka tidak akan menunggu hari itu tiba, dan mereka akan mentransfer aset dan staff terlebih dahulu dan melarikan diri secara diam-diam. Mereka yang tetap netral dapat mengatakan bahwa hanya sedikit yang melarikan diri dan sebagian besar masih ragu-ragu dan menunggu. Bagaimanapun, mereka tidak akan dengan mudah menyerahkan kekuasaan, status, dan kekayaan mereka sampai mereka menerima informasi pasti tentang sikap Dewa Pedang. Namun mereka yang setia kepada Kaisar dan Guru Kaisar merasa khawatir dan khawatir. Kebanyakan dari mereka, setelah ragu-ragu dan menimbang, memilih untuk membawa tangan dan aset mereka dan diam-diam melarikan diri dari tanah Hautian. Ketika mereka ingin datang, Dewa Pedang menguasai tanah Hautian, jadi mereka pergi ke benua lain. Meski kita akan kehilangan kekuatan dan kedudukan, kita bisa menyelamatkan nyawa kita dan punya kesempatan untuk bangkit kembali di benua lain. Terlebih lagi, di masa depan, ketika Kaisar Surah kembali ke Hautian, dia pasti akan menemukan Dewa Pedang untuk membalas dendam. Pada saat itu, Kaisar Shuro membunuh Dewa Pedang dan merebut kembali tanah Hautian, dan mereka dapat kembali dan bergabung. Jika mereka tetap tinggal, mereka akan diakui oleh Dewa Pedang sebagai sisa kekuatan Kaisar Dewa Shuro di masa depan. Dan akan dihilangkan dengan cara besi dan darah. Namun, reaksi para pejabat dan kekuatan yang disebutkan di atas telah lama diprediksi oleh Ji Tian Xing. Si Mi Dong Tian telah mengintegrasikan berbagai kekuatan intelijen dan telah menyelidiki serta memantau kekuatan-kekuatan ini. Hampir setiap beberapa hari, Dia Mi Dong Tian menyusun daftar dengan informasi dan informasi rincin dan mengirimkannya ke Ji Tian Xing. Meskipun Ji Tian Xing berada jauh di Gua Ji Uyu, dia dapat memanggil dan memerintahkan semua jenis kekuatan dan master domain untuk mencegat dan melenyapkan kekuatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa Shuro yang melarikan diri. Adapun bagi mereka yang tetap netral, meskipun mereka melarikan diri dari Hao Tian bersama keluarganya, Ji Tian Xing mengabaikan mereka. Sepuluh hari kemudian, berita lain keluar. Dewa Pedang membawa klan Namong ke Ji Uyu Dong Tian secara langsung. Klan Yu He dari Ji Uyu Dong Tian telah setia kepada Kaisar Shuro sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka adalah klan kuno pertama yang setia kepada Kaisar. Saat itu, karena hal tersebut, klan Yu He mendapat opini buruk di kalangan masyarakat yang membuat banyak klan kuno dihina dan dihina. Namun, orang-orang Yu He sangat pekas sehingga mereka memberikan kepala kepada setiap klan kuno, dan mereka sangat setuju dengan Kaisar Shuro. Oleh karena itu, selama ribuan tahun, masyarakat Yu He telah mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari para penguasa kekaisaran, serta memperoleh banyak manfaat dan manfaat. Hasilnya, klan Yu He berkembang lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan klan kuno lainnya. Selama ribuan tahun, nama dan penghinaan terhadap orang Yu He telah terkikis oleh waktu. Namun manfaat nyata dan manfaat yang mereka peroleh justru terlihat, yang membuat banyak kekuatan iri dan iri. Beberapa bulan yang lalu, ketika aliansi anti-Jepang sedang berkembang pesat dan tak terkalahkan dalam semua serangan, banyak kekuatan diam-diam berspekulasi bahwa orang-orang Yu He mungkin berada dalam masalah. Kini, kabar bahwa Dewa Pedang pergi ke Gua Jiuyu secara langsung telah membuat banyak orang bertepuk tangan. Seperti yang kita ketahui bersama, Dewa Pedang akan menetap di klan Yu He. Tentu saja. Dia adalah Kaisar Dinasti Ming. Kepala klan Yu He, wakil kepala klan dan beberapa tetua, serta lebih dari 30 diaken dan lebih dari seribu anak elit, semuanya tewas dalam perang sebelumnya. Saat ini, kekuatan utama elit kebangsaan Yu He telah kehilangan lebih dari 80 persen. Mereka yang tinggal di Jiuyu Dong Tian tidaklah tua, lemah, sakit atau cacat, namun mereka hampir sama. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki banyak efektivitas tempur. Sejak kekalahan divisi Kekaisaran dan kematian kepala klan Yu He dan lainnya, seluruh klan Yu He menderita pukulan telak dan semuanya kehilangan tulang punggung. Selama kurun waktu tersebut, ribuan anak yang ditinggalkan di Gua Jiuyu berada dalam keadaan cemas dan cemas. Ribuan orang terbagi ke dalam kelompok berbeda dan berdebat setiap hari. Beberapa orang menganjurkan untuk tetap tinggal, tetap berpegang pada sembilan Gua Kekaisaran, dan tidak bisa melepaskan warisan yang diturunkan oleh Nenek Moyang. Jika Dewa Pedang datang untuk menetap, bertarunglah sampai mati atau menyerah. Singkatnya, Jiuyu Dong Tian adalah wilayah orang Yu He yang telah hidup lebih dari 30 ribu tahun dan tidak pernah bisa menyerah. Sekelompok orang lain menganjurkan agar Jiuyu Dong Tian harus diserahkan sesegera mungkin, dan melarikan diri dari Hautian bersama rakyatnya dan seluruh kekayaan mereka. Seperti kata pepatah, tidak perlu membakar kayu bakar. Selama mereka berhasil pergi ke benua lain, mereka dapat melanjutkan darah orang Yu He dan kembali ke puncak suatu hari nanti. 4189. Di antara ribuan orang Yu He, kebanyakan dari mereka bersikeras pada kedua gagasan tersebut. Selain itu, ada beberapa orang yang memiliki pemikiran berbeda-beda. Namun gagasan tersebut jelas memiliki kelemahan, dan alasannya tidak cukup untuk diterima oleh kebanyakan orang. Seiring berjalannya waktu, usulan-usulan yang tidak diterima masyarakat lambat laun tenggelam. Dalam beberapa hari terakhir, lebih dari 8 ribu orang Yu He berjuang untuk memutuskan apakah akan menyerahkan Jiuyu Dong Tian dan melarikan diri dari Hautian. Melihatnya, ribuan anak belum memperdebatkan hasil, tetapi Dewa Pedang bersama orang-orang klan Namong telah tiba. Meskipun demikian, klan Yu He telah menutup pintu masuk gua dan membuka barisan pertahanan ganda. Namun susunan yang diatur di pintu masuk masih melihat jejak kapal perang Tusen. Orang-orang berkebangsaan Yu He semua khawatir dengan berita itu, sama cemasnya dengan semut di panci panas. Banyak orang Yu He yang panik. Mereka berlarian dalam keadaan kebingungan. Mereka berkata, sudah berakhir. Mereka berkata, inilah akhirnya. Ketika mereka melihat orang, mereka bertanya apa yang harus dilakukan. Apa yang harus saya lakukan? Saat anggota klan sedang panik, mereka siap membersihkan harta bendanya kapan saja. Dan mereka yang bersih keras untuk menyerahkan Jiu Yu Dong Tian dan melarikan diri dari tanah Hautian adalah yang paling marah saat ini. Saat mereka mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk melarikan diri, mereka mengeluh dengan marah tentang orang-orang yang menolak untuk melarikan diri. Jika bukan karena pandangan keras kepala orang-orang itu yang menyebabkan perselisihan antar klan selama berhari-hari, mereka pasti sudah melepaskan Jiu Yu Dong Tian dan melarikan diri. Namun, apa yang mereka lakukan sia-sia? Hanya ada satu pintu masuk ke gua Jiu Yu, yang telah diblokir oleh Dewa Pedang. Ribuan orang Yu He tidak dapat melarikan diri. Mereka hanya bisa meminta Dewa Pedang untuk menunjukkan belas kasihan dan membiarkan mereka pergi. Adapun susunan pertahanan ganda di pintu masuk Dong Tian tidak ada yang cukup bodoh untuk menaruh harapan mereka pada dua formasi besar yang dapat memblokir Dewa Pedang. Itu lelucon besar. Adapun lebih dari 8.000 anggota klan bersatu untuk bertarung dengan Dewa Pedang. Ini lebih seperti bunuh diri. Untuk sementara waktu, gua Jiu Yu berada dalam kekacauan, dan ribuan anak Yu He berlarian, dan tidak ada yang bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan. Atau dua diaken yang lebih tua dan dihormati maju ke depan dan memimpin lebih dari 200 anak kecil ke pintu masuk Dong Tian untuk memeriksa situasinya. Pintu masuk ke gua. Ji Tian Xing, dengan bingungnya Namong, Namong Nihuang dan lainnya, berjalan keluar dari kapal perang Tusen. Ji Tian Xing tidak terkejut melihat pintu masuk gua itu kosong, dan bahkan pintu ruang di pintu masuk pun ditutup. Namong tidak khawatir, mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, kabar dari penguasa gua Si Mi mengatakan bahwa sampai pagi ini, tidak ada orang Yu He yang melarikan diri. Tampaknya orang Yu He akan bersembunyi di dalam gua, dan tidak muncul. Namong Nihuang memandangi pintu masuk gua dengan dingin dan bersenandung, apakah mereka merasa aman ketika bersembunyi di gua 9 Kekaisaran. Pemimpin aliansi telah memutuskan untuk menjadikan gua ini sebagai tempat para dewa istana dan tempat tinggal. Jika orang Yu He tidak saling membayar, mereka harus membayarnya. Terlebih lagi, dalam perang sebelumnya, kepala klan Yu He, pelindung Dharma, dan para tetua semuanya membunuh anak-anak kita. Balas dendam ini harus dibalas. Namong Nihuang membenci orang Yu He. Dia datang dengan ide balas dendam. Tanpa menunggu Jitian Sing memberi perintah, dia dengan sukarela meminta bantuan, mengepalkan tangan dan memberi hormat pemimpin, izinkan bawahan Anda memimpin anak-anak Namong menerobos pintu masuk Jiu Yu Dong Tian. Jitian Sing memandangnya dan berkata dengan tenang, saya yakin Anda bisa melakukannya, tetapi sebagian besar anak-anak orang Namong telah terluka, dan luka Anda belum pulih. Jika Anda benar-benar ingin menerobos pintu masuk, itu tidak hanya akan berhasil. Memakan waktu sehari, tetapi juga menghabiskan banyak tenaga. Tidak perlu. Saya akan melakukannya sendiri. Ini akan selesai paling lama dalam setengah jam. Setelah itu, dia menggunakan metode rahasia murid dewa dan dengan hati-hati mengamati gerbang luar angkasa dan susunan di pintu masuk Dong Tian. Setelah seratus minat singkat, dia dapat melihat petunjuk dan mengetahuinya dalam pikirannya. Susunan pertahanan di pintu masuk dua Jiuyu adalah susunan dewa superior tingkat raja. Meskipun susunan ilahi sangat indah dan kompleks, ia memiliki ribuan perubahan. Namun peringkat formasi senzen tidak tinggi, yang tidak menjadi masalah bagi Ji Tian Sing. Dia mengerutkan kening dan berpikir selama setengah seperempat jam, lalu dia memikirkan solusinya. Kemudian, dia langsung melakukan, mengeluarkan sihir untuk memecahkan pintu masuk barisan besar. Namong tidak bingung dan Namong Nihuang dan yang lainnya, di satu sisi membantunya. Saat Ji Tian Sing dan Namong Fuzu memecahkan pertempuran, dua diakentua dari klan Yuhe, dengan lebih dari 200 murid, bergegas ke pintu masuk gua. Melalui barisan, mereka mengamati situasi di luar pintu masuk. Ketika mereka melihat Ji Tian Sing dan Namong tidak bingung dan yang lainnya menghentikan pertempuran, mereka semua segera tampak bermartabat dan dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Kepanikan dan ketakutan menyebar ke seluruh kerumunan, dan banyak anak kecil sepertinya telah meramalkan kematian. Di hadapan Dewa Pedang legendaris, mereka tidak dapat menahan diri sama sekali. Melihat suasana hati para murid sedang tidak normal, kedua diakentua itu dengan cepat menenangkan orang-orang dan menjelaskan, jangan panik. Mereka belum merusak pertahanan. Kita masih punya waktu. Dari Dewa Pedang, sepertinya dia tidak datang untuk membunuh semua orang. Iya. Jika Dewa Pedang ingin menjernihkan orang-orang Yuhei dan membunuh semua orang, dia pasti membawa pasukan besar untuk membunuh mereka. Tetapi, hanya ada beberapa orang kuat di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak harus datang untuk membunuh orang, dia kebanyakan datang untuk menaklukkan kita. Mendengar dua diakentua mengatakan ini, suasana hati lebih dari 200 murid muda jelas telah banyak meredah. Beberapa dari orang-orang ini mendukung penyerahan diri. Jika, seperti yang dikatakan diakentua, Dewa Pedang datang untuk menaklukkan mereka, itu bukan masalah besar. Menyerah saja. Namun masyarakat tetap merasa khawatir. Jika Dewa Pedang tidak datang untuk menaklukkan mereka, dia benar-benar ingin membunuh dan memusnahkan akarnya. Anda tidak bisa bergantung pada kebaikan musuh, bukan? Memikirkan hal ini, banyak orang yang menggigil dan pilek. Tapi ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, bahkan jika Dewa Pedang datang untuk membunuh mereka, sepertinya tidak ada cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Kalau begitu, terserah Tuhan. Waktu berlalu dengan tenang, dan tiga perempat jam berlalu sebelum saya menyadarinya. Pada saat ini, gerbang ruang angkasa dan barisan pertahanan di pintu masuk gua Jiuyu dibobol oleh Jitian Singh. Dengan cahaya yang menyilaukan, pintu ruang di pintu masuk gua terbuka. Sua. Sosok berjubah putih cemerlang, pertama melintasi pintu ruang angkasa, menyerbu ke dalam sembilan gua kekaisaran. Kemudian, Namong tidak bingung dan Namong Nihuang dan yang lainnya juga mengikuti. Bahkan kapal perang Tusen telah menyusut menjadi sekitar tiga kaki, melewati gerbang luar angkasa dan memasuki gua Jiuyu. Pada saat ini, dua diaken tua dan lebih dari 200 anak Yuhi semuanya fokus pada pemuda berjubah putih. Mereka semua gugup dan mengepalkan pedang mereka. 4190. Udara tampak memadat. Di pintu masuk gua, ada keheningan yang mematikan. Ji Tian Xing, Namong tidak bingung, dan Namong Nihuang, Del, berdiri di langit dekat pintu masuk. 100 mil jauhnya, dua diaken tua dan lebih dari 200 anak kecil semuanya memegang pedang dan memandang kerumunan dengan penuh kewaspadaan dan ketakutan. Tidak ada yang berbicara, kedua belah pihak saling memandang dengan tenang. Meskipun demikian, murid-murid Yuhi itu memegang senjata ajaib, membidik Ji Tian Xing dan yang lainnya, sebuah postur di mana mereka dapat memorbankan nyawa mereka kapan saja. Namun wajah mereka yang pucat, mata mereka yang ketakutan, dan tangan mereka yang gemetar semuanya menunjukkan kepanikan batin mereka. Mereka takut dewa pedang akan mengubah mereka menjadi sampah dan debu dengan lambayan tangannya yang besar. Tapi betapapun takutnya mereka, mereka tidak berani memimpin untuk menyerang dewa pedang. Dengan cara ini, para murid klan Yuhi tidak berani berkata apa-apa, dan mereka masih berada di tempat yang sama dan tidak berani bertindak gegabuh. Untungnya, Ji Tian Xing melihat orang-orang itu beberapa kali, berjalan ke arah mereka, dan berbicara. Meskipun kekuatan utama orang-orang Yuhi tewas dalam perang, yang tua, yang lemah, yang sakit dan yang cacat tertinggal di Ji Wydong Tian. Tapi bagaimanapun caranya, itu bukan 200 orang aneh, kan? Yang lain, Ji Tian Xing melangkah melintasi langit dan berjalan ke arah semua orang. Meski terlihat tenang, namun nadanya juga sangat keren, tanpa sedikitpun nada membunuh dan marah. Namun reputasinya yang terlalu kuat, dan nafas alaminya yang kuat juga membuat anak-anak berkebangsaan Yuhi gemetar. Melihatnya bertatap muka, lebih dari 200 orang gemetar dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Seolah-olah ada tembok tak kasat mata di langit yang mendorong mereka mundur. Melihat reaksi orang-orang ini, Ji Tian Xing tidak lagi berkata apa-apa lagi, dan berjalan menuju gua yang dalam bersama Namong Fuzu dan yang lainnya. Sepanjang perjalanan, ia juga terus mengamati lingkungan sekitar, merasakan nafas ajaib di dalam gua. Secara umum, gua Ji Uyu kaya akan sumber daya dan kekuatan, dan memang merupakan harta langka untuk budidaya. Dua diakentua dan lebih dari 200 murid Yuhi tiba-tiba berbalik dan terbang ketika mereka melihat Ji Tian Xing dan yang lainnya datang jauh-jauh. Beberapa murid pintar telah mundur ke dalam gua sebelumnya untuk memberi tau klan. Sebaliknya, beberapa orang pintar mundur ke kedua sisi dengan harapan Dewa Pedang akan mengabaikan mereka. Setelah Dewa Pedang dan yang lainnya pergi, mereka berhasil melarikan diri dari gua Ji Uyu, dan mereka memiliki harapan besar untuk hidup. Namun, begitu murid-murid ini mundur ke kedua sisi, mereka dikurung oleh kesadaran ilahi Namong Puhu dan Namong Nihuang. Mereka sekaku ukiran batu. Mereka tidak berani lari lagi. Mereka berbalik dengan keras dan melihat wajah dingin dan mata tajam dari Namong Puhu dan Namong Nihuang. Oleh karena itu, mereka langsung memahami arti dari Namong Puhu dan lainnya. Anda ingin melarikan diri. Mustahil. Murid-murid yang cerdas ini hanya bisa sedih, menundukkan kepala, dan dengan jujur kembali ke kedalaman gua. Jitian Sing dan yang lainnya belum tiba di kelompok istana orang Yu He, ketika beberapa murid kembali untuk menginformasikan berita tersebut. Ribuan orang Yu He, yang berada dalam kebingungan, tercekik ketika mengetahui bahwa Dewa Pedang telah membawa orang ke dalam gua Ji Uyu. Namun, beberapa murid memberitahu mereka bahwa Dewa Pedang hanya mendatangkan tujuh dewa. Terlebih lagi, Dewa Pedang terlihat sangat tenang dan acuh tak acuh. Dia tidak membunuh mereka sama sekali. Saat ini, Dewa Pedang seharusnya tidak datang untuk memusnahkan akarnya, tetapi untuk bernegosiasi atau menaklukkan semua orang. Lebih dari separuh masyarakat Yu He merasa lega saat mendengar berita tersebut. Selama Dewa Pedang tidak membunuh mereka dan mengampuni nyawa mereka, penyerahan diribukanlah apa-apa. Mengingat hal ini, kerumunan segera menjadi tenang. Pada saat ini, beberapa diaken maju dan berkata kepada orang-orang dari klan, tenang. Dilihat dari situasi saat ini, Dewa Pedang tidak ingin membunuh semua orang. Jangan main-main. Sebelumnya, kami dibagi menjadi dua kelompok, berdebat apakah akan melarikan diri. Sekarang, pada titik ini, kami tidak punya pilihan. Menyerah kepada Dewa Pedang, dan kami masih bisa bertahan. Jika ada yang tidak takut mati dan lebih memilih berkorban hidupnya untuk menjaga martabat dan integritasnya, kami tidak akan menghentikannya. Bagaimanapun, jika Dewa Pedang tidak melakukannya secara langsung, itu membuktikan bahwa masih ada ruang untuk bermanufar. Saya harap Anda bisa tenang dan mengatur formasi, menunggu kedatangan Dewa Pedang di sini. Ya, kita harus menunjukkan keikhlasan menyerah dan menunjukkan postur tubuh yang sesuai, agar Dewa Pedang bisa memaafkan kita. Jika kita masih dalam kekacauan, kita akan hancur jika Dewa Pedang marah Yadi, diakan memimpin untuk menenangkan lebih dari 8.000 kelompok etnis dan berkumpul di Alun-Alun puncak utama. Setelah 100 waktu istirahat, lebih dari 8.000 talenta yuhe berkumpul di Alun-Alun dan mengaturnya secara berurutan. Lalu, mereka semua menunggu diam-diam di Alun-Alun dengan perasaan tidak enak, yang mereka tunggu bukan hanya Dewa Pedang, tapi juga penghakiman takdir. Seperempat jam kemudian, Ji Tian Xing tiba di kedalaman Gua Jiuyu, tempat tinggal orang yuhe. Tidak ada yang baru, masih dikelilingi pegunungan. Di lebih dari 50 puncak yang mengjulang tinggi, istana indah dan rumah megah telah dibangun. Sebelum memasuki Gua Jiuyu, Ji Tian Xing menguasai informasi terkait dan mengetahui bahwa ada lebih dari 8.000 orang di Gua Jiuyu. Dia mengira sebagian besar dari 8.000 orang yuhe akan berada dalam kekacauan, tersebar di pegunungan, pemandangan yang bising. Atau, lebih dari 8.000 orang ketakutan, mengemasi barang-barang lembut mereka dan melarikan diri ke seluruh penjuru gua. Atau, lebih dari 8.000 orang yuhe terinspirasi untuk menyergap dan melawannya sampai mati. Dia telah membuat beberapa prediksi dan dugaan, namun dia tidak menyangka bahwa lebih dari 8.000 orang yuhe akan berkumpul di alun-alun puncak utama dan menunggu secara berurutan. Bukan hanya dia, tetapi juga Namong Bingbing dan Namong Nihuang tidak mengharapkan hasil ini. Mereka terbang melintasi pegunungan dan sampai ke puncak-puncak utama, menghadap lebih dari 8.000 orang yuhe di alun-alun di bawah. Melihat situasi di alun-alun dan penampilan banyak orang yuhe, Namong Bingung dan Namong Nihuang tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Orang-orang yuhe ini sangat mengetahui keadaan saat ini. Mereka bahkan berkumpul untuk menunggu kedatangan pemimpin aliansi. Yah, sekelompok orang tanpa martabat dan tulang punggung. Ribuan tahun yang lalu, orang-orang yuhe begitu rendah hati sehingga mereka memimpin dalam beralih ke Kaisar Dewa Shuro. Sekarang pemimpin aliansi telah menguasai Tanah Hautian, mereka punya mengulangi adegan aslinya. Ia, sudah menjadi ciri khas orang yuhe untuk bisa mengemudikan angin. Selama mereka bisa hidup, mereka tidak peduli dengan martabat dan harga diri mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.